Assalamu'alaikum cin. Banyak orang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas anugerar yang Allah berikan kepada pasangan sahnya. Sehingga mereka melakukan pengkhianatan kepada pasangan sahnya itu dengan melakukan perselingkuhan. Apakah perselingkungan termasuk dosa besar? Mari kita simak Ustaz Khalid Basalama. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianatan. Ini ciri wanita mu'minah. Walaupun suaminya pergi, tidak akan berkhianat. Harus dijaga sama dia. Bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia laki-laki ini? Untuk laki-laki itulah. Dia lampiaskan semuanya. Dan ingat, jangan terpengaruh hanya dengan casing saja. Perbedaan orang putih, orang gaga, orang cantik, orang jelek, orang pendek. Sama saja casingnya. Itu sama saja. Sekarang orang, anggaplah Bapak Ibu sekarang berhasil mendapatkan wanita atau laki-laki yang paling yang kita inginkan. Sudah selesai. Mau diapain wajahnya? Kan cuma dipandang. Memang bisa dimakan wajahnya kan? Tidak mungkin. Artinya kalau Allah khasih, Alhamdulillah. Tapi kalau enggak, banyak orang selingkuh kenapa? Karena masalah casing ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Kalau seseorang di antara kalian terganggu syahwatnya di luar rumahnya, maka segerahlah kembali ke pasangannya. Laki-laki itu perempuan. Suami atau istri. Kembali ke pasangannya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Ujung-ujungnya kemaluannya sama. Sama saja. Ini bahasa langsungnya. Karena ini, bahasa ini jarang dibahasakan oleh banyak daidai kita. Mungkin kena merasa ini risikan. Tapi Allah tidak malu menyampaikan apa yang benar. Maka kita pun harus bisa menyampaikan sebagaimana Allah menyampaikan. Nabi SAW sampaikan dari Allah, dari Tuhannya. Kita harus bahasakan ini. Bahwasannya banyak perselingkuhan, perselingkuhan terjadi hanya karena masalah casing saja. Ini salah. Jangan sampai salah dalam memahami hal seperti ini. Juga bapak-bapak hati-hati. Wahi Muslim, laki-laki Muslim. Ingat, termasuk dosa besar. Mengganggu istrinya orang lain. Dosa besar. Ibu-ibu enggak boleh berkhianat. Dan bagi laki-laki tidak boleh ganggu istrinya orang lain. Sudah dinikahi oleh laki-laki lain, habis ceritanya. Enggak ada peluang lagi. Jangan datang iming-imingi syaitan. Kamu kalau cerai sama suamimu, saya nikahi kamu. Haram dalam agama. Nabi SAW menjadikan itu dosa besar. Dan Imam Madhabi masukkan dalam kitab Al-Kabair Belia dosa besar. Siapa yang mengganggu istrinya orang lain. Atau dia mengganggu hamba sahaya. Atau mungkin sekarang pembantu supirnya. Dia mengganggunya. Tentu disini saya tidak samakan ya. Ini saya sekarang harus hati-hati kalau ngomong. Dibalik-balikin nanti. Kalau yang dimaksud dengan hamba sahaya adalah hamba sahaya. Beda hukumnya. Cuma sebagian ulama mengatakan. Masuk dalam larangan ini juga pembantu dan supir. Orang jadi pegawai di kantor, di toko. Enggak boleh digodain. Enggak boleh dibilang misalnya kepada seorang istri, temannya. Kamu kalau suami kamu tidak baik. Maka biar cerai aja nanti saya nikahin kamu. Haram dalam agama. Tidak boleh juga orang datang kesahayanya orang lain. Udah, kamu akan saya bebasin supaya kamu pindah sama saya. Atau pegawainya, dia datang kepada pegawai. Tentu berbeda hukum hamba sahaya dengan pegawai. Sekali lagi. Saya tidak samakan hamba sahaya dengan pembantu. Beda jauh antara langit dan bumi. Sahaya beda. Ini saya bicara secara hukum ulama menarik. Benang merahnya. Kalau ini juga terjadi seseorang tidak boleh berkata pada pembantu seseorang. Misalnya ibu-ibu datang kepada rumah temannya. Lalu dia berkata kepada pembantunya. Dia lihat rajin, masuk ke dapur. Kamu mau gak dikasih gaji berapa? Sejuta setengah. Mau gak saya kasih dua juta pindah ke saya? Haram dalam agama. Gak boleh. Ngerusak hubungan seseorang dengan orang yang sudah ada akad dengannya. Pegawainya, supirnya, pembantunya. Haram dalam agama. Kata Dabi S.A.W. Bukan dari golongan kami. Makanya, Bapak Ibu sekalian. Ini bahasa saya jelas. Kata kunci supaya tidak terjadi perselingkuhan dan salah. Jangan konsultasi masalah agama kecuali pada ahlinya. Para ulama. Bukan teman. Apalagi temannya suami. Ada ibu-ibu bicara sama teman suaminya. Saya begini, saya begitu. Akhirnya teman suaminya tahu semua permasalahannya. Lalu teman suaminya bilang, sudah kalau gitu kamu cerai nanti nikah sama saya itu masih mending kalau nikah. Permasalahannya terjadi perselingkuhan. Zina. Gak boleh. Curhat itu menyampaikan permasalahan. Curhat pun, Bapak Ibu sekalian, mengenai hukum halal haramnya Allah. Bukan semuanya. Gak bisa tidur melapor. Apa hubungannya gak bisa tidur melaporin? Haram dalam agama. Gak bisa tidur ya cari kegiatan. Minum susu kek, cari kegiatan olahraga capek. Nanti tidur. Telepon lawan jenis, saya gak bisa tidur nih. Apa hubungannya? Haram dalam agama ini. Gak boleh. Suami lagi safar, telepon orang lain. Ngobrol. Supaya ada teman ini ajak ngomong, kenapa? Suami saya gak telepon. Loh sabar. Sabar. Suami gak teleponnya, sudah. Sabar ibadah, baca Quran. Bukan malah telepon laki-laki lain. Haram dalam agama. Gak bisa. Ada masalah apa-apa, lampiaskan kepada pasangan. Kalau enggak, sabar berdua kepada Allah. Minta supaya Allah cari kesibukan yang lain. Karena hubungan kita sebenarnya dengan manusia-manusia ini Allah lah yang menghubungkannya. Allah yang membuat ibu-ibu harus patuh sama suaminya. Allah yang membuat suami harus melindungi istrinya. Allah yang membuat anak-anak bakti sama orang tuanya dan seterusnya. Jadi ini harus dipahamin baik-baik.